Oke, Om Kris, aku langsung mulai nanya-nanya nih. Seperti biasa, aku biasanya nggak menyiapkan sebuah materi atau pertanyaan, jadi kita lebih ngobrol santai aja. Jadi, makanya kemarin Om Kris nanya harus disiapin sesuatu, kita lebih ke ngobrol santai aja sih sebenarnya. Karena mungkin udah terlalu ribut, biasa bawa workshop atau segala sesuatu, jadi kita lebih mengenal aja sih, lebih santai. Om Kris, Om Kris lebih suka dipanggil sebagai street photographer atau photographer dokumenter nih. Karena beberapa kali aku lihat di profil Om Kris ditulis photographer dokumenter gitu. Tapi kan orang mengenal Om Kris itu adalah street photographer, adalah photographer jalanan gitu. Jadi, lebih suka disebut sebagai apa nih Om? Lebih-lebih enak dibilang dokumenter-dokumenter fotografer lah. Soalnya, street photographer tuh kesannya kayak label yang diagung-agungkan gitu kayaknya. Padahal aku juga motretnya ya gitu-gitu aja sih gitu ya, belum seperti master-master yang lain gitu. Terus, kenapa dokumenter? Karena pendekatan street photography ini juga kan, itu kan cuma pendekatan, tapi apa yang kita rekam sebenarnya kita mendokumentasikan sesuatu. Nah, di street photography udah jelas, aku mendokumentasikan apa yang terjadi di sekitar aku, dan itu juga kemudian di tempat tinggalku lah, Jakarta. Jadi, kayaknya lebih pas, lebih enak dokumenter-fotografer aja lah. Fotografer-dokumenter ya? Ya, kan pendekatannya aja street photography itu kan pendekatan. Jadi, lebih suka dipanggil dengan fotografer dokumenter lah ya, Om ya? Iya, iya. Lebih itu dan memang ada, ini belum keluar sih ya. Beberapa foto yang memang aku kumpulkan untuk proyek itu, rata-rata pendekatan streetnya mungkin, ya, agak beda gitu. Karena ini lebih kuat di dokumenternya. Jadi, kalau memang ada satu-dua pendekatannya ke street, secara visual ya, itu ada gitu. Tapi, keseluruhan ini adalah proyek fotodokumenter, bukan street photography. Mengangkat kota Jakarta atau sebagian-sebagian dari kota Jakarta? Jakarta keseluruhannya gitu? Enggak, Jakarta keseluruhan kayaknya kan perlu waktu juga ya kan. Akhirnya aku coba cari yang spesifik aja. Simpel sih sebenarnya idinya. Jadi, waktu ketemu dengan Mas Erik Presetia, Mas Erik juga kita diskusilah. Dan Mas Erik kan lebih mengangkat dari sisi urban kotanya gitu ya. Di sepanjang Sudir, Lantamrin gitu. Aku pikir, aku kebalikannya gitu. Jadi, kenapa nggak diangkat dari sisi, toh kampung kota di Jakarta yang katanya kumuh, namanya kampung perawa apalah, kampung ini, kampung ini. Istilahnya kan di Jakarta ini harus pakai nama kampung-kampung gitu. Itu juga bagian dari Jakarta. Jadi, proyeknya lebih tujuan untuk ke ekshibisi, ke ekshibisi atau ke buku foto atau gimana, Om? Sementara ini sih maunya ke buku foto dulu gitu. Kalaupun nanti ada ekshibisi, mungkin nggak tahu deh nanti lihat nanti di kolom. Cuma targetnya lebih ke buku foto. Om Kris sudah layak loh, Om, untuk membuat sebuah buku foto secara sudah terlibat di dunia fotografi ini sudah bisa dikatakan puluhan tahun dan senior fotografer sebenarnya. Jadi, ada banyak orang-orang yang telah membuat buku foto tapi kayaknya Om Kris ini sangat ditunggu sebenarnya. Sebenarnya, kalau kita ingin mengenal Jakarta, kenali dulu kampungnya. Kenali Jakarta dari kampungnya dulu. Nah, itu akan melihat begitu banyak cerita di sana tentang Jakarta. Yang mungkin orang Jakarta sendiri nggak pernah dengar, nggak pernah dengar ceritanya. Wah, keren. Nah, gitu. Om, bocoran sedikit. Foto-fotonya ada kumpulan foto dari beberapa tahun atau sebagian foto baru atau semua foto yang memang sudah didokumentasikan beberapa tahun yang lalu atau memang dikerjain baru atau gimana? Sudah dari 2014 nanti dikumpulkan. Nanti proses kurasinya gimana. Karena ada beberapa yang mungkin aku tunjuk. Cuma sarannya sih coba cari kurator yang muda. Karena kalau jadi kurator itu terus dong katanya gitu loh. Coba cari yang muda-muda. Yang juga dia mengerti jiwa-jiwa aku kan kadang-kadang apa ya, masih ngobrol sama teman-teman yang muda semua gitu. Jadi nyari yang cocok, yang pas gitu loh. Wah, keren. Ditunggu nih om, proyeknya om. Ada target nggak om sih? Maksudnya selesai di tahun 2021 atau pertengahan 2021? Atau ada target nggak? Nah, sebenarnya sih harusnya sih udah di ini harusnya udah udah mulai 2021 tuh harusnya udah udah mikirnya harus udah jalan. Nah, dari nol lagi Mas Agian. Atau seperti apa? Perkembangannya sih lumayan, lumayan bagus. Street photography di Indonesia. Yang aku senang itu beberapa teman-teman di daerah udah mulai merekam kotanya sendiri. Artinya dia juga tahu. Jangan cuma tahu ke rumahnya, tahu ke warung, tahu kemana, tapi juga dia tahu tempat lain yang wah ternyata kota-kota yang gue tinggalin ini juga menarik untuk kita angkat. Dan itu bukan hanya Jakarta. Nah, itu kesadaran itu udah mulai mulai dari teman-teman. Banyak lah di Jogja, udah jalan. Surabaya, Jawa Timur hampir seluruhnya. Sampai kota-kota kecilnya pun juga banyak penggiatnya. Yang aku sadarkan kepada mereka itu terutama cuma satu aja. Buatlah sebuah foto yang bisa menceritakan tempat di mana kamu tinggal, ada apa di situ, dan sebagainya. Ada cerita di fotomu. Jadi, bukan hanya sekedar mereka mau motret street photography, tapi dengan gaya visual yang indah, yang bagus. Udah bukan kayak gitu lagi. Jadi, lebih kepada gimana kita menceritakan sebuah kota di mana kita tinggal. Waktu mulai mencoba melakukan fotografi jalanan sih, awal-awalnya masih mungkin sangat semangat dengan bagaimana aku mendapat sebuah visual yang menarik secara layering. Mungkin seperti itu ya Om ya. Mungkin koneksi antara gambar ini dengan subjek yang bisa ada koneksinya. Tapi, dengan yang Om Pris maksudkan menceritakan kota, jadi bagaimana aku tinggal di Banda Aceh, tapi aku bisa menceritakan kota di mana aku tinggal sendiri gitu ya Om ya. Jadi, fotonya itu udah mulai lebih ke situ sebenarnya. Jadi, ada suatu karakteristik di daerah masing-masing gitu Om ya. Betul, betul. Dan siapa lagi yang bisa ngangkat kotanya, cerita tentang kotanya, bebas sih sebenarnya. Bisa kulenernya, bisa dari sisi travel fotografinya juga nanti juga bisa masuk. Harus dimulai memang dari putra daerahnya sendiri. Oke. Itu yang selalu aku gamukan kepada teman-teman muda di daerah-daerah. Wah, keren. Om, ini kan udah masuk tahun 2021 nih. Kira-kira kalau misalnya orang masih melakukan gaya memotresi fotografi dengan seperti Om Kris yang bilang tadi, tidak merekam kota, tidak menceritakan kota, akan seperti apa gitu ceritanya Om? Apakah mereka akan tetap mungkin terlibat di 2021 lebih aktif atau mungkin... Karena kan dengan tidak adanya lagi visual-visual yang seperti itu kan membuat orang tidak menarik lagi melihat ah ini kan fotonya seperti biasa gitu, kita hanya menokumentasikan pasar, kota, tapi tidak ada sebuah visual yang membuat orang itu yang wah ini gila nih, maksudnya layeringnya itu dapet, komposisinya itu gila, itu gimana Om? Kira-kira Om. Ya kan gini, teman-teman itu kan pasti berpro... artinya prosesnya kan tidak langsung dia... wah ini foto gue nih, harus punya cerita nih. Enggak juga gitu. Jadi mereka memulai dengan foto-foto yang kuat di komposisinya, kuat di warnanya, kuat secara estetis gitu ya. Itu ya silahkan aja gitu. Dan aku pun juga sendiri masih, masih juga untuk menarik, menarik teman-teman muda untuk memotret, apa, dengan pendekatan sens fotografi, memang harus disuguhkan juga sih, dipancing dengan foto-fotonya yang seperti itu. Iya, iya, betul Om. Cuma kan tugas, jadi prosesnya tuh kayak kita seorang guru ngajarin anak ESD dari kelas 1 sampai kelas 6 setelah lulus, nah itu si guru ya ngulang lagi dia gitu, ngulang lagi dari masuk lagi murid baru, dia harus juga begitu. Kayaknya tuh tugasku sekarang kayak gitu. Jadi bukan hanya sekedar cuma ngobrol-ngobrol terus ngomongin teknis dan sebagainya, tapi juga harus ke sana gitu. Dan Om, aku ada satu hal yang menarik nih dari story-nya Om Kris kemarin, jadi aku aku sempat screenshot nih menarik sekali. Dan ini akan menjadi sebuah pertanyaan gitu. Jadi Om Kris mengatakan kemarin ini di story-nya ingat istilah fotografi jalanan sebenarnya adalah sebuah label yang membuka yang membuka bermacam interpretasi itu. Bagi saya pengambilan gambar di jalanan adalah masalah pribadi dan semakin personal karya Anda akan beda dari sisi visual juga. Jadi Om, yang aku ingin nanya ini pengambilan gambar di jalanan ini adalah sebuah masalah pribadi dan semakin personal maka karya itu akan lebih berbeda. ini unsur personalnya itu seperti apa? Gagasan kita untuk membuat suatu cerita tentu kita sendiri yang punya. Kita yang punya gagasan dan gagasan itu pasti beda dengan orang lain. Kita membuat skenario sendiri begitu di jalan. Aku dengan Sambara sering modret bareng-bareng. Sambara mempunyai skenario yang beda untuk menceritakan apa yang dia lihat melalui visualnya. Aku juga begitu. Artinya gak ada yang sama. Nah, balik lagi ke konteks ya benar street photography itu cuma istilah doang. Dia cuma label. Sekarang kalau kita lihat gak usah jauh-jauh deh di eranya Alex Webb aja. Alex Webb begitu dia memotret. dan mungkin baru sekitar dua mau menjelang dua ribuan ke atas orang baru istilah street photography itu muncul. Padahal pada dia dulu memotret dia tidak bilang bahwa itu saya fotograhan. Betul. Baik lagi betul-betul. Betul-betul. Label lagi. Nah, akhirnya muncul opini-opini baru. Ada yang pendekatannya dia mengangkat tema sosial. Ada yang si fotografi hanya arsitektur. Ada yang kelihatannya bermain dengan dengan apa yang absurd. Yang yang gak jelas gitu. Tapi sebenarnya si fotografer punya ide punya gagasan bahwa itu ada ceritanya. Jadi aku sebenarnya lebih 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 menohok bahwa lu motret ya lu tuh punya setiap manusia tuh punya sense of art. Walaupun dia suka dengan foto A, foto B. Jadi kan itu referensi aja. Dengan pendekatan-pendekatan yang seperti itu apakah nyampe gak ceritanya? Misalnya kita hanya candid dan segala itu kan yang melekat kuat sebagai fotografi jalanan kan ke situ. Aku pikir nyampe. Aku pikir nyampe. Kenapa? Begitu kita di ruang publik itu tidak hanya satu subjek yang hadir biasa. Kecuali kita motret portret ya. Begitu kita motret sesuatu yang gak usah ini deh kita motret benda mati lah. Tong sampah. Di sekitar tong sampahnya aja ada apa? Di dalam tong sampahnya itu ada apa? Itu bisa jadi cerita bahwa orang saat ini udah mulai misalnya orang mulai mulai tergerak untuk membuang sampah dengan benar. Udah jadi cerita walaupun ceritanya cuma sesederhana itu. Di jalanan akhirnya banyak yang kita bisa ceritakan. Ada fashion yang mereka pakai. Orang berjalanan segala macam bagian mudik mereka gitu kan. Terus gayanya. Belum lagi kita memotret itu bukan hanya melihat tapi juga mendengar. Mendengar artinya begitu komunikasi si subjek yang ada di sekitar kita ini seperti apa? Kalau anak muda mungkin ngomongnya udah beda dengan zaman kita dulu. Tapi kita harus tahu. Berarti untuk membuat sebuah foto bercerita itu apakah perlu dengan single foto atau kita perlu merangkai sebuah beberapa dari seri foto sehingga bisa nyampe ke itu atau gimana? Aku pikir itu balik lagi ke masalah teknis. Masalah teknis gitu ya? Masalah teknis gitu. Jadi kalau memang foto itu memang belum lengkap ya mungkin kita perlu tambahan beberapa foto untuk bisa cerita itu dari A sampai Z itu bisa dipahami orang. Tapi juga ada juga yang yang memang tergantung kita si fotografer dia ingin memberikan apa ke si audiens gitu kan. Yang fotonya mungkin gak lengkap. Sehingga jadi tanda tanya nih si audiens dia dicetak di buku kok loncat gini gitu kan. Ini ada apa disini? Ternyata si fotografi mungkin ada maksud-maksud yang disampaikan yang dia tidak tulis disitu. Balik lagi jadi kembali ke kita kita ini storyteller kita yang ngatur semua. Oke om sedikit kita ngobrol masalah maklum foto nih om. bagaimana kabarnya om maklum foto? Kabarnya sih sekarang ya kalau dibilang mati suri ya mati suri. Apalagi dikit. Aku bilang sama teman-teman ini apalagi yang akan kita berikan kepada followers atau audiens kita. Kalau kita cuma hanya ngomong street fotografi udah selesai. gitu. Aku bilang kalau hanya ngomongin street fotografi maklum foto itu udah ngebahas dari A sampai Z. Gitu. Dengan kita nampilin foto-foto yang kita fitur itu sebenarnya kita udah ngasih tahu bahwa street fotografi kita tuh ya baru cuma sebatas ini lingkarannya. Nah makanya di terakhir itu aku kalau gak salah kalau gak salah di IG-nya mengkuluh-kuluh itu juga udah terkuluh lagi untuk street fotografi kita pengennya ke fotografi aja lah gitu. Jadi apapun mereka bisa memotret landscape tapi bukan 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 ke yang yang apa namanya salon ya. Jadi artinya lebih ke documentary photography aja gitu. Mungkin proyek pribadi proyek personal munggu gitu. Tapi belum kita jalanin ya insya Allah sih kemarin akhir tahun kemarin udah ada obrolan dengan 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 Tomi dengan Uda Tom Baruku Uda Tomi aja yang lain belum di Januari ini insya Allah kita coba yang baru apa mungkin nanti akan merambah ke Youtube atau enggak atau apa yang main di IG gitu loh. Ya doain deh. man.